Intro Halo adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Kak Febri Kali ini kita akan belajar biologi untuk kelas 12 Materinya adalah materi genetika Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe Yuk di subscribe channelnya, lalu like videonya Dan share kepada teman-teman semua Supaya kita bisa belajar dari mana aja Yuk kita mulai belajarnya Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar Masuk ke bab ketiga yaitu materi genetika Untuk yang kelas 12 Yang sudah melewati bab kedua, metabolisme Mudah-mudahan sudah paham betul metabolisme Kali ini kita lanjut ke materi genetika Materi genetika ini adalah awal dari bab-bab selanjutnya Yang akan mempelajari mengenai hukum endel Kemudian ada penyimpangan semua hukum endel Pola-pula hereditas dan lain sebagainya Jadi sebelum itu kita belajar dulu mengenai materi genetika Di dalam bab ini kita akan belajar mengenai Ada kromosom, gen, dan RNA Jadi kromosom itu apa, gen apa, DNA apa, dan kaitannya masing-masing itu seperti apa Kemudian kita juga akan belajar mengenai proses sintesis protein Bahannya ada DNA sama RNA Kemudian prosesnya itu ada dua tahap yaitu transkripsi dan translasi Oke, nah kita mulai dari yang pertama yaitu kromosom, gen, dan RNA Apa sih hubungannya mereka ini bertiga Kaitan antara mereka bertiga ini apa Yang pertama kita lihat ya Sel masih ingat ya kelas 11 bahwa di dalam sel ada yang namanya inti sel atau nukleus Di dalam nukleus itu ada kromosom-kromosom Nah, kromosom ini terdiri dari gulungan atau pilihan benang-benang kromatin Yang ternyata kalau kita lihat, kita teliti satu persatu Pilihan ini berasal dari benang-benang DNA yang menggulung Membentuk gulungan antara DNA dengan protein histones Jadi, butir-butir ini adalah butir protein histones yang menggulung bersama dengan untayan DNA Jadi, kaitannya adalah DNA itu adalah untayan ganda Untayan ganda jadi ada dua untai yang kemudian berikatan Makanya disebut untayan ganda atau double helix Ikatan ganda polinukleotida Jadi, ada banyak nukleotida Nanti kita akan belajar nukleotida itu apa Kemudian, antara untai DNA dengan protein histone itu saling bergulung DNA adalah untayan ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histone Membentuk benang-benang kromatin Benang-benang kromatin ini nanti akan memadat dan menebal membentuk yang namanya kromosom Kemudian, gen adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA Jadi, nanti misalkan DNA-nya dari sini sampai sini Nah, itu adalah satu gen Yuk, biar lebih enak kita lihat Nah, kromosom nih Kalau kromosom itu bagian-bagiannya Yang pertama, ini dari sini sampai sini Itu adalah lengannya ya Lengan kromosom Jadi, nanti ada yang punya satu lengan Ada yang punya dua lengan Tergantung apanya Tergantung letak ininya nih Ya, namanya apa ini? Sentromet Ya, kemudian ukuran kromosom adalah 12 sampai 50 mikron Mikron atau mikrometer Berarti 12 sampai 50 kali 10 pangkat minus 6 meter ya Itu panjangnya Kemudian lebarnya adalah 0,2 sampai 20 mikrometer 0,2 sampai 20 kali 10 pangkat minus 6 meter Oke, itu strukturnya ya Berdasarkan fungsinya Kromosom kita bagi menjadi autosom Dan gonosom Bedanya kalau autosom itu membawa ciri-ciri Atau sifat-sifat sel tubuh Kalau gonosom itu Membawa ciri atau jenis kelamin Jadi, kalau gonosom hanya ada dua macam Yaitu X dan Y Kalau X bergabung dengan X Jadinya jenis kelamin wanita Kalau X bergabung dengan Y Jadi jenis kelamin laki-laki Setiap sel memiliki autosom dan gonosom Autosom yang 44 Gonosomnya 2 Itu kalau sel tubuh Tapi kalau sel kelamin Autosomnya 22 Gonosomnya 1 Nanti kita bahas mana jumlahnya ya Kemudian berdasarkan bentuknya Atau berdasarkan letak sentromernya Kromosom dibagi menjadi 4 Yaitu telosentrik yang A Perhatikan yang A nih Yang A itu telosentrik Kenapa? Karena si sentromernya ada di ujung sini ya Sentromer ada di ujung Sehingga dia hanya punya satu lengan Kemudian yang B Yang B yang ini akrosentrik Jadi sentromernya hampir di ujung Sehingga si lengannya ada dua Tapi lengan yang satunya lagi Ini kecil sekali ya Sekitar 1 per 4 Atau 1 per 5 Dari lengan yang satunya Kemudian yang C Kita lihat Yang C adalah submetasentrik Submetasentrik itu Dimana lengan yang satunya Sekitar setengah dari panjang Lengan yang satunya lagi Sampai kemudian yang D Yang D itu adalah metasentrik Si ininya Siapa namanya nih? Sentromernya ada di tengah-tengah persis Sehingga dua lengannya sama panjang Itu macam-macam kromosom berdasarkan Bentuk Nah sekarang kita lihat Kromosom jumlahnya ada berapa Nah ini adalah gambar Pemetaan kromosom kita ya Kromosom kita itu ada 23 pasang Dari nomor 1 Nomor 2 3 4 5 Dan seterusnya Sampai pasangan kromosom Nomor 23 Itu adalah kromosom Kelamin Kalau laki-laki Kromosom kelaminnya X dan Y Kalau pada wanita Kromosom nomor 23 nya Atau kromosom seksnya Itu adalah X dan X Perbedaannya ya Perbedaan antara wanita Sama pria Jadi ada 22 pasang Yang disebut dengan Tadi apa namanya? Autosom Ya autosom ada 22 pasang Gonosomnya 1 pasang Nah ini dia nih 22 pasang Autosom Sama cewek sama cowok Autosomnya 22 pasangnya Kesemuanya itu sama Yang autosom Tapi Yang berbeda Hanya kelaminnya saja Kromosom kelamin Atau gonosomnya Kalau pria X, Y Kalau perempuan X, X Nah kemudian jumlah kromosom Di sel somatis Atau sel tubuh Kromosom kita ada 46 buah 46 buah itu Atau 23 pasang Nah kita bisa lihat sendiri disini ya Ada 23 pasang Setiap nomor itu Sepasang 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 gitu ya Biasanya dituliskan 44 A A itu autosom Plus X, X Kalau perempuan Atau X, Y Kalau laki-laki Atau bisa juga ditulis 22 A 22 pasang autosom Plus X, X Kalau perempuan Atau X, Y Kalau laki-laki Kemudian Kalau di sel gamet Sel gamet itu cuma 2 ya Cuma sperma Sama ovum aja Cuma 2 doang Sperma Kalau enggak ovum saja Hanya punya 23 buah Oke Jadi Berarti Di sel tubuh Jumlah kromosom Kita ada 46 buah Atau 23 pasang Biasanya disebut dengan 2N atau dipoid Sementara di sel gamet or sel tolamin Jumlah kromosom kita Hanya 23 buah Biasa disebut dengan Haploid atau N Ya Itu beda jumlahnya Sekarang kita masuk ke Gen dan DNA ya Kalau kalian sering dengar Apa itu gen Gen itu adalah Gabungan dari Beberapa Atau biasanya Puluhan sampai Ratusan DNA Ya Bakasan nukleotida DNA Bergabung Membentuk satu sifat Atau satu gen Kemudian Kromosom itu Biasanya kan Dia sepasang ya Seperti yang tadi kita lihat disini kan Setiap kromosom itu Selalu berpasang-pasangan Di sel tubuh Nah Jadi Biasanya gen itu Berpasangan Kayak gini nih Berpasangan dengan Kromosom homolognya Ada yang A besar A kecil Ya ini kan A besar A kecil nih Kalau A besar A kecil itu Berarti dia Alelnya hetero Zigot Tapi kalau A besar A besar A kecil A kecil Berarti namanya Alel homo zigot Seperti itu ya Nah kemudian Ini gambar kromosom Sebelum membelah nih Kalau lagi mau pembelahan sel Nanti bab selanjutnya Kita akan belajar pembelahan sel ya Saat mau membelah Biasanya kromosom itu Akan menggandakan kromatitnya Nah Jadi kromatitnya Mengganda seperti ini Kalau lagi menuju Proses pembelahan Nah ini berarti gambarnya Kromosomnya lagi gak membelah Nah itu tadi ya Jadi kaitannya antara DNA sama gen DNA yang berbaris Sepuluhan sampai ratusan Itu akan membentuk Satu sifat atau satu gen Kemudian gen yang berpasangan Disebut dengan Alel Jadi Alel adalah pasangan gen Kalau gen sendiri Kalau alel berdua Pasangan gen Selanjutnya kita akan lihat Struktur dari DNA Nah DNA ini mungkin kalian Udah sering lihat nih Di animasi Atau di film-film Kayak Spiderman Yang Ngomong-ngomong tentang DNA Itu biasanya suka menampilkan Gambar ini Ini ya Gambar ini nih Ini adalah gambar DNA DNA itu adalah Dua untai Polinukleotida Yang berpasangan Berikatan Lalu berpilin Ya Jadi nanti Ini ada untai pertama Ini yang ini nih Kemudian ini ada untai yang kedua Untai satu Dan untai yang kedua ini Akan saling berikatan Kemudian mereka berpilin Nah Rantai DNA Biasanya juga disebut dengan Rantai polinukleotida Poli banyak Nukleotida Ya nukleotida Setiap satu nukleotida Harus terdiri dari ini Nah ini yang kakak tandai Ini namanya satu nukleotida Ada satu P Pospat ya Yang bulat hijau ini Pospat Kemudian yang Segi lima warna biru ini Adalah gula Deoksiribosa Ya DNA kan Deoksiribosa Nucleic Acid Jadi Deoksiribosanya itu Nama gulanya Gula pentosa Atau gula segi lima Kemudian Yang di ujung ini Yang beda-beda Ya ini semuanya beda-beda Ini basa-basanya Ini namanya adalah Basa nitrogen Nah setiap makhluk hidup Memiliki keistimewaan sifat Itu karena Susunan basa nitrogennya ini Sebetulnya basa nitrogen Cuma ada 4 macam Yang pertama Adenin Lalu guanin Lalu timin Lalu sitosin Cuma 4 Ag, T, S Ag, T, S Itu aja berulang-ulang Tetapi karena kita punya banyak Miliaran sampai triliunan Maka tidak ada satupun Makhluk di dunia ini Yang susunannya sama persis Gitu ya Yang membedakan makhluk satu Dengan makhluk lainnya Itu adalah Susunan basa nitrogennya Ya Walaupun hanya 4 Tapi kombinasinya Pasti beda Nah setiap satu nukleotida Harus ada pospat Gula pentosa Dan basa nitrogen Kemudian Ini Setiap satu nukleotida Akan berpasangan Dengan nukleotida Di seberangnya Ini kata tandain Jadi ini nukleotida Pospat Gula basa Berhubungan lagi Atau berpasangan Dengan pospat Gula dan basa Yang ada di seberangnya Yang berikatan Nanti disini ada ikatan Antara basa-basa nitrogen Ikatannya pakai ikatan hidrogen Ya Ini nih Nah ini adalah ikatan hidrogen Ikatan menggunakan hidrogen Nah terus kemudian Ikatannya sudah jelas Pasangannya itu Pasti A dengan T T dengan A C C itu citocin ya Kalau di Indonesia kan jadi citocin S dengan G G dengan S Selalu begitu Pasti Kalau A pasti T T pasti pasangannya A Dan seterusnya Antara A dengan T Ikatan hidrogennya rangkap 2 Antara G dengan C Ikatan hidrogen rangkap 3 Ya kelihatan digambar ya Nah seperti itu ya Jadi berarti Ini Ini udah pasti nih Kalian harus hafal Bahwa A dengan T Berpasangan Dan A dan T itu pasangannya Hidrogen Ikatannya hidrogen rangkap 2 Sementara G dan C Atau S Ya itu ikatannya Selalu rangkap 3 Gitu ya Nah karena DNA Tersusun atas nukleotida 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 Yang berbaris Maka biasa disebut dengan Rantai polinukleotida Tidak Ya Kemudian ini juga kalian harus ingat Apa saja yang termasuk Dalam bahasa purin Apa saja yang termasuk Dalam bahasa viri Jadi Oke ya Kita lanjut Kita sekarang masuk ke Sintesis protein Sintesis protein itu Membutuhkan bahannya DNA dan RNA Nah Pertama Kalian harus tahu dulu Bedanya Apa sih bedanya Antara DNA dengan RNA Ini kita lihat ya Sebelum masuk ke Tabel Kita lihat dulu gambar nih Kalau RNA RNA itu untainya cuma satu Ya Untai tunggal Atau single strain Kalau DNA Untainya ganda Kemudian berpilin Sehingga disebut double helix Kemudian ini yang kotaknya Lebih besar sendiri Ini ya Jadi bedanya lagi Kalau RNA itu Tidak ada Timin Yang ada adalah U Atau urasil Yuk kita lihat Letaknya dulu Perbedaan DNA dan RNA Kalau DNA letaknya di Nukleos Mitokondria Dan kloroplas Jadi Mitokondria dan kloroplas Adalah dua organel Yang memiliki DNA Sendiri Selain Selain di DNA Selain di nukleos Mitokondria dan kloroplas DNA tidak ada lagi ya Di mana-mana ya Tapi beda dengan RNA Kalau RNA Selain nukleos Mitokondria dan kloroplas Ternyata RNA juga ada Di sitoplasma Dan di ribosom Kenapa? Karena nanti Sintesis protein Terjadinya di Sitoplasma juga Dibentuknya di nukleos Kemudian nanti Si RNA akan keluar Menuju sitoplasma Kemudian akan Ditranslate Atau ditranslasi Udah ribosom Kemudian strukturnya Kalau DNA Seperti yang tadi Udah seringkak ulang-ulang Rantainya adalah Untai ganda Terus Rantainya panjang Rantainya panjang Kalau DNA Kalau RNA Rantainya pendek Untainya tunggal Kenapa RNA Rantainya pendek? Karena RNA ini Nanti akan dibentuk Dalam Bentuk Fragmen-fragmen aja Potongan-potongan Fragmen kecil Yang dibentuk Dengan menjiplak DNA Nanti kita lihat Setelah ini Kemudian Kalau DNA Gulanya Sesuai namanya DNA DNA Deoksiribosa Nukleic Acid Asam nukleat Deoksiribosa Gulanya adalah Deoksiribosa Kalau RNA Ribosa Nukleic Acid Asam nukleat Ribosa Jadi gulanya Gula ribosa Basa nitrogen Kalau DNA Basa nitrogennya AgTS Adenin guanin Timin dan sitosin Kalau RNA Agus Adenin guanin Urasil Dan sitosin Ini yang berbeda Antara RNA Sama DNA Kemudian Kalau DNA Kadarnya tetap Kenapa tetap? Karena itu Membawa sifat Sejak kita lahir Sampai gede Sifat kita dibawa oleh DNA Yang kemudian Akan menyusun gen-gen kita Jadi gak akan Merubah kadarnya Segitu-gitu aja Tidak akan berubah-ubah Sementara kalau RNA Kadarnya berubah-ubah Sesuai dengan Kebutuhan sintesis protein Karena RNA adalah Pelaku atau Pelaksana sintesis protein Ya Fungsinya Kalau DNA Membawa materi genetika Dan juga dia Sebagai jiplakan Maka dia juga Mengatur proses Sintesis protein Kalau RNA Hanya Melaksanakan sintesis protein Saja Itu beda Oke adik-adik Materi kita sudah selesai Semoga bisa dipahami ya Jangan lupa Untuk diulang-ulang terus Supaya semakin paham Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Dan tetap semangat belajarnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.